Intro Baik terima kasih, saya Triwani ini salah satu penulis yang masuk ke dalam karunia antonusi Saya ingin menyampaikan kesan-pesan terkait kegiatan tersebut Yang pertama terkait kesan, saya cukup senang karena dapat masuk ke dalam kegiatan sasad bulan pertama Yang mana diikuti oleh penulis perempuan yang masuk ke dalam antonusi tersebut Kemudian untuk kesannya, semoga kita tinggi terus dilakukan untuk meneluk sekolah Dan juga mencari sasad dan juga nantinya bisa melibatkan banyak anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan, saya Sri Yanti Sastra Prairno Saya penulis dalam bahasa Jawa maupun Indonesia Dan kebetulan juga menjadi koordinator komunitas penulis sastra Jawa wanita melatih rinocing Hari ini saya menghadiri lonceng buku cerpen yang ditulis oleh 11 perempuan Di mana salah satu penulisnya itu kebetulan adalah saya Karena ini masih dalam rangkaian sastra bulan purnama Kebetulan saya aktif di sastra bulan purnama sudah agak lama Kemudian kalau pelaksanaan hari ini saya rasa, mohon maaf sebelumnya Karena saya langsung dari Semarang, jadi tadi terlambat sampai di sini Tapi saya rasa pelaksanaannya sangat menarik Kemudian juga pembacaan dari teman-teman juga luar biasa Jadi tentu saja harapan saya sebagai penulis Acara-acara seperti ini mungkin tidak berhenti hanya di cerpen Mungkin juga yang berbahasa Jawa juga Cekak, gurit Dan mungkin juga kapan-kapan bisa isi Jadi tetap komplet dalam bahasa Jawa dan Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, salam sastra kepada semua kawan-kawan yang menintai literasi dan perkembangan sastra Saya Ons Utara yang kebetulan mendirikan sastra bulan purnama dan mengkoordinatori Bertintak sebagai kodiditas sastra bulan purnama yang telah berlangsung selama 12 tahun Kebetulan pada edisi 147 Kegiatan sastra bulan purnama disenggerakan di Balai Bahasa Dengan melonjot diisi meluncurkan antologi jenpen karya para cerbanis perempuan Yang tinggal baik di Jogja maupun di Jakarta Yang tinggal di Jakarta ada Antara ini Arno seorang dokter dan pilih penglihat asasi manusia Dan yang satu dokter juga Lisi Jayanti dia tinggal di Jakarta juga Dan dia seorang teknolog Dia pensiunan dari BPPT Disanya 9 orang datang dari Jogja Selain pertunjukan sastra Kita juga membuat satu obrolan sastra yang kita namai obrolan sastra bulan purnama Setiap bulan disenggerakan dan selalu disenggerakan di Balai Bahasa Sudah masuk putaran ke-7 Sastra bulan purnama ini Merulukan ruang pertemuan dan perkarya dari kelompok-kelompok pecinta sastra di seluruh Indonesia Jadi tidak ada keanggotaan tetap Semua boleh masuk, boleh datang dan boleh ikut tampil Kalau punya antologi puisi, puisinya bisa dikirim Nanti dijadwalkan untuk diluncurkan dan dibacakan bersama dengan penyair-penyair lainnya Jadi tidak ada keanggotaan tercatat Jadi sangat cair, bisa masuk, bisa kuat, bebas Datang saja ke acara yang disenggerakan sastra bulan purnama Yang kebetulan hari ini disenggerakan di Balai Bahasa Sebelumnya di Museum Sandi Yang bulan kemarin di STFD, APMD di Timoho Tapi tetap kita akan bersinergi dengan lembaga lembaga yang sudah ada Dijadwalkan selama musim atau penghujan ini Akan diselenggarakan di Balai Bahasa Karena kalau biasanya di ruang terbuka Kalau sastra bulan purnama anak incan Membutuhkan ruang tertutup Makanya kemudian dipilih bersinergi dengan Balai Bahasa Publikasi biasa kita lakukan di media sosial Melalui Facebook dan Instagram Juga di media online Media-media online, sejumlah media online Seperti Jaya Katanus, RRI, ID, Koran Benas ID, Danus ada antara news.com Beberapa sejumlah media online selalu membuat berita Berita sebelum acara ini berlangsung selalu di publikasikan di media media sosial Jadi semua siapa saja boleh datang Kemarin juga ada yang tanya ketika baca undangan di grup BWA Apakah ini terbuka? Kalau bukan, buka silahkan datang Siapa saja boleh datang Tidak terkecuali Kalau mau membaca, kalau mau membaca nanti dijadwalkan Karya sendiri atau karyanya yang sedang dilorsi Tapi memang kalau di sastra bulan purnama itu harus berkarya Jadi harus punya karya untuk ditampilkan Kalau enggak ya nanti akan membaca yang ditampilkan itu Baik puisi, cerpen, atau novel Itu ada juga nanti yang garap puisi menjadi lagu Jadi tidak hanya pembacaan sastra Tapi juga musikrisasi lagu puisi dan dramatisasi puisi Jadi sastra benar-benar tepat untuk berekspresi Ekspresi budaya Ekspresi budaya itu tidak hanya sastra Tapi juga puisi Terima kasih Salam sastra Selamat menikmati